Dulu Al-Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i Beliau punya madhab namanya Hambali Imam Ahmad bin Hambal Beliau itu pernah bercerita Aku pernah bertemu Allah SWT dalam mimpiku Mimpi ketemu Allah Tapi yang mimpi Imam Ahmad bin Hambal Wali, ulama Diakui ilmunya, diakui kewalianya, manfaat Zaman saya ini melakukannya tidak percaya Ketemu Allah, sekarang pasti Mungkin itu iblis, mungkin itu setan Yang mengelabui seakan-akan Allah Kalau beliau ulama dan diakui keilmuannya Sampai sekarang madhabnya dipakai Padahal sudah berapa ratus tahun Padahal lebih dari seribu tahun Nah, Imam Ahmad bin Hambal Beliau mengatakan, aku pernah bermimpi ketemu Allah Di dalam mimpiku aku bertanya Ya Allah Dengan apa sih orang-orang itu yang dekat kepadamu Mendekatkan dirinya kepadamu Orang-orang yang dekat kepadamu itu Ya Allah Mendekatkan dirinya kepadamu dengan apa Itu pertanyaan Imam Ahmad bin Hambal Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bidila watikalami Dengan membaca Al-Quran Berarti Pak Semakin sering kita membaca Al-Quran Berarti otomatis kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah membaca Al-Quran Semakin jauh Kurang saja jauh Apalagi tidak membaca sama sekali Resep Kalau ingin dekat sama Allah Perbanyak membaca Al-Quran Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi Bifahmin atau bighari fahmin Ya Allah Harus dengan difahami Atau tanpa difahami Maka dijawab oleh Allah Bifahmin Wabighari fahmin Difahami Atau tidak difahami Tetap Orang membaca Al-Quran Itu mendapatkan pahala Kedudukan dari Allah subhanahu wa ta'ala